Kapol Restabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengakui pernah diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat tahap penyelidikan. Kombes Irwan Anwar juga mengakui pernah bertemu dengan Ketua KPK Firly Bahuri dan Menteri Pertanian namun membantah, membawa dan memberikan sejumlah uang kepada Ketua KPK Firly Bahuri. Menemani Pak SEL untuk menemui Pak Firly dalam rangka membangun atau membuat MOU bekerjasama pencegahan pindah-pindah korupsi atau pendampingan lah di Kementerian dalam hal pencegahan korupsi. Itu saja yang saya tahu. Jadi di mana Pak Firly? Di Jakarta. Pak Firly dulu adalah atas pindah-pindah. Sementara itu Indonesia Police Watch atau IB menyebut Kapol Restabe Semarang Kombes Irwan Anwar bisa menjadi saksi kunci dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua KPK terhadap mantan Menteri Pertanian. Menurut Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, Kapol Restabe Semarang adalah kerabat dari Syahrul Yassin Limpo dan mantan anak buah dari Firly Bahuri. Atas dasar itu IPW menilai Kapol Restabe Semarang perlu mendapat perlindungan untuk mengungkap kasus pemerasan tersebut. Pembes Ika adalah saksi penting, karena itu Pembes Ika harus diberikan perlindungan oleh penyidik agar juga pemeriksaan terkait dengan jugaan pemeriksaan oleh pimpinan KPK dapat dibuka dengan seterang-terangnya. IPW juga menyarankan agar Kombes Ia memberikan keterangan tidak di bawah tekanan. Menurut Kapolda Jawa Tengah, Kapol Restabe Semarang tidak hadir di rapat koordinasi lintas sektoral pada selasa pagi karena memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dia dipanggil sebagai saksi dan hari ini sudah berangkat kesalahan. Ada benar-benar juga Pak? Kalau pemeriksaan saksi belum ya, masih secara internal di bawah kesalahan. Dipanggil terkait kasus apa Pak? Kasus, kan kurang tahu ya, dipanggil di Jakarta di Polda Metro. Jadi hanya panggilan resmi yang kemudian diluncurkan tentang materi dan lain sebagainya penyidik dari Metro Jaya. Sudah berapa kali dipanggil itu Pak? Oke, wali. Namun Kapolda Jawa Tengah enggan menjelaskan secara rinci terkait materi pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya.